Intro Yo what's up teman teman Balik lagi di game Silhouette Strike Oke di video kali kita bakalan Rhythm Gift Code terbaru Disini ada 1 gift code Yang bisa kita rhythm teman teman Dan nantinya kita bakalan Coba gacha lagi ya Disini gue udah punya 2 Karakter S, Kimimaru dan juga White, white namanya ini white ya Gue lupa teman teman Oke langsung aja kalau gitu Yang pertama kita bakalan upgrade dulu ya Disini kalau mau naikin level Kalau udah mentok Itu butuh yang namanya emblem teman teman Emblem seperti ini ya Nah sesuai dengan Daerahnya teman teman Kalau misalkan dari negara kiri Itu pake emblemnya kiri Gakure ya Kalau yang Kimimaru itu Dari ninja bunyi ya Oto Oke kita langsung aja upgrade Ini udah mentok level 20 Jadi kita bisa mentokin lagi Ke level 40 teman teman Oh kita pake yang ini aja ya Kita naikin level dulu Dan kita bakalan cobain Battle di arena Karena karena arena udah kebuka barusan Oke udah mentok di level 40 Jadi kita butuhin emblem lagi sebanyak 10 Ini masih belum ya Karena kita butuh emblem Ini teman teman Dan emblem itu bisa didapet dari misi Dan juga nyelesaikan story nya ya Float dungeon nya teman teman Oke disini juga udah kebuka elite dungeon Jadi di bagian elite dungeon Kita bisa dapetin Shard nya Kakashi Nah ini dia ya Kakashi Gue udah punya 2 shard Kakashi Dan kita bisa raid Atau kita bisa langsung ini ya Challenge langsung Terus banyak 3 kali Kalau udah lolos teman teman Oke kalau gitu kita coba dulu Challenge boss nya ya Gue mau nunjukin untuk skill nya white Skill nya white itu bisa ngeluarin shield teman teman Untuk elite ya Atau untuk semua team Itu udah mati ternyata ya Kita di plot dungeon aja disini agak kuat soalnya Ya lawannya cebol Lawannya si Hinata ya Hinata adalah ibu negara teman teman Wih langsung ulti dong Aduh mati ya sayang sekali Udah mati teman teman Oke kalau gitu kita battle di arena aja ya Biar kita bisa lihat teman teman Untuk skill skill hero Dari yang gue punya ya Kan ada Nah disini juga Gue udah bisa pake 4 hero teman teman Sesuai dengan level ya Kalau gitu Kita langsung aja battle di arena teman teman Arena itu kebuka di level 13 Kalau gak salah ya Kita coba lawan ini ya Dia ada gara Ada asuma Gila 23.000 CP dia Kita coba battle yang ini aja ya Yang CP nya lebih kecil dari kita teman teman Karena kita belum gacha Kalau udah gacha kita gas kena aja ya Wah udah langsung mati coy KO Kita coba battle lagi ya Ini Wah ini 7 Wah dia udah ada 3 Karakter S ya Punya gue CP masih 17.000 teman teman Gue masih belum update semuanya ya Kita harus cari emblem lagi nih Buat update si Kimimaru Yang belum bisa dapet dari misi Setelah lagi kita Rhythm Code dan juga gacha ya Kita cari musuh yang sama Nah kita coba lawan ini teman teman Kok udah Ini ya Kok gak ngomong teman teman Misalnya Kageh Kususinan cutsu Misalnya kan kayak gitu ya Kok gak ngomong kayak kemarin Nih Gue kasih liat Skillnya si Kimimaru teman teman Woy Ayo masih skitnya Wah Sangar ya Langsung KO Oke lumayan Wih dia ada Kimimaru Terus ada Kakashi juga coy Oke kalau gitu kita lawan yang ini Ini cuma bisa 5 kali doang ya perharinya ya Cuma bisa 5 kali doang untuk arenanya teman teman perhari Untuk gratisannya ya Gratisannya 5 kali ya Jageh bozu no jutsu Weh Sakura healer Kimimaru sikat Tulang tulang ajaib White sikat Tuh Dia langsung ngasih shield ya Ke teman temannya Lumayan Shieldnya itu agak tebal teman teman Dan untuk Karakternya itu bisa didapet Di login harian ya Sepertinya Tadi gue dapet dari situ teman teman Jadi semuanya bakalan dapet Oke ada achievement Kita ambil dulu Ini sepertinya Equipment ya Dapetin equipment yang biru teman teman Oke kalau gitu kita bakalan Read em gift code nya terlebih dahulu ya Ke bagian karakter Terus Exchange Pack ya Nah kita masukin kodenya Disini adalah Xmas 999 Jadi gift code nya itu cuma 1 biji doang ya teman teman Langsung kita exchange aja Dapetin tiket gacha 8 biji Dan juga 100k coin Oke kalau gitu Kita langsung aja Gacha ya Semoga kita Eh semoga kita dapetin Hero S Gacha dimana ya Gue lupa teman teman Oh disini ya Summon Oke kalau gitu Kita coba pencet Mencet dulu disini Gue pengen dapetin Guy Atau Kurenai ya Kurenai disini adalah Healer teman teman Garat tank sepertinya ya Ninjutsu 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 ninja Kalau si kakasi Kita bisa dapetin Di dungeon Soalnya Gue pengen dapetin Guy Atau Kurenai Oke Kalau gitu Kita Summon dulu Yang mana ya Kita langsung Summon aja 10 kali ya Dapet Dapet kak gue Karakter S Aduh Cuma dapetin Karakter A doang Teman teman Sayang sekali Kita gak Hoki kali ini Kita cuma dapetin Karakter A doang Ya Kalau pake gold Disini gak bisa Untuk gacanya Kalau bisa pake Ingot Oh 2800 Teman teman Jadi kita Kalau mau Gaca pake Ingot Atau gold Kita harus Ini dulu Coy Harus kumpulin Wih Kita dapetin Ini Un-equip dulu Kita kasihkan Ke ini aja Auto Wow Auto dong Auto Equipment Orange semua Ini ada yang kebuka lagi Kita udah nyelesaikan Event Nah ini dapet Emblem Auto ya Lumayan dapet emblem Ninja Bunyi Ninja bunyi dong Oke Kalau gitu Kita bakalan Battle lagi Di ini ya Di dungeon Teman teman Kita bakalan Nyelesaikan dungeon Oh iya Disini kita bakalan Review fitur lagi ya Review fitur lagi Yang baru kebuka Disini Untuk fitur family Adalah Guild Cuma itu doang sih Terus Next ke Bagian Blood Teman teman Disini ada Fitur yang namanya Blood ya Fitur blood itu Jadi adalah Semacam skill Gitu teman teman Skill yang bisa Kita aktifkan ya Cuman Membutuhkan Beberapa Material Seperti yang ini Yang bentuknya Tulang tulang Terus ada Bulut merah Nah Kita membutuhkan itu Teman teman Seperti yang Kimimaru ya Ini gue udah aktif Udah aktif 2 Sama ini Jadi kita membutuhkan Beberapa material Terus Nah ini dia ya Ten finger Dealing Dealing 26 plus 66 9% Of Taijutsu Attack Deming to enemy Front and Apple Stuck 1 Specs Jadi aktifin Beberapa skill Disini skill baru ya Kalau misalkan Ini kebuka Teman teman Oke jadi support itu Untuk Di Blood ya Oke kalau gitu Kita coba Ke elite dungeon Aja Nah di elite dungeon Kan bisa dapetin Ini ya Shardnya si Kakashi Teman teman Jadi kita bakalan Ngumpulin Shardnya Kakashi Gue udah punya 2 biji Oke Jadi kita bakalan Gantikan Naruto Nanti Kalau misalkan Udah dapet Shardnya Kakashi Sensei Dan hadiahnya Untuk yang di elite dungeon Lebih besar ya Untuk Ingotnya Lebih besar Teman teman Kan awalnya Untuk Shikimimaru Skillnya Gak kayak gitu ya Skill Basic attack nya Gak support itu Teman teman Meluarin tulang Tulangnya Gak support itu ya Jadi pas gue Upgrade Yang namanya Apa tadi Blood ya Jadi berubah skillnya Teman teman Oke Masih terlalu easy ya Dapetin equipment Ungu Lumayan Kita challenge Lagi teman teman Jadi di bagian Elite ini Untuk hadiahnya Cukup bagus banget ya Bisa dapetin Equipment Ungu Terus Ingotnya Juga Lebih besar Dapetin Shardnya Kakashi Dapetin Shardnya Hero S Lumayan ya Kalau misalkan Dapet Karakter S Dari Dungeon Tapi kita harus Sabar Untuk Kumpulin Oke Sekarang kita Lawan Bossnya Bossnya adalah Si Jabuza Sudah lumayan kuat Skillnya Musuhnya Sasuke Sakit Juga Damagenya Teman Teman Wah Ini Nyolong Itu Nyolong Dari Video Air Bukan Video Anemnya Naruto Wah Ini kok Gak Dapet Oh Karena Punya Gua Mati Makanya Gak Dapet Oke Kalau Gitu Kita Cabut Aja Hero Wah Gua Ada Tayuya Sepertinya Gimana Ini Mau Cabut Hero Teman Teman Gua Gak Tau Ya Aduh Gak Beneng Kalau Misalkan Gak Dicabut Hero Lumayan 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 Dapetin Itu Lagi Dapetin Emblem Lagi Teman Teman Ini Bisa Dapetin Emblem Lagi Kompet Air Dungeon Stage 25 Oke Oke Jadi Seperti Itu Aja Dulu Untuk Video Kali Ini Sampai Jumpa Di Next Video Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Thank you